Oke mas bro, sebelum ngecelan untuk ke videonya, saya ngasih pengumpulan bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023, yaitu isinya adalah grup saham, disitu kita ada diskusi, dan stock speak saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk duon di trading, dan ada saham swing, bagi teman-teman yang gak suka saham gorengan kita ada menu swingnya teman-teman. Nah kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini, bentuknya adalah seperti ini, nanti ada trading plan seperti ini kita buat, ini adalah yang menu gorengan, dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau gabung, langsung jawab di saya aja, kontak ada di deskripsi, atau lihat video di atas, kita lanjut ke video berikutnya. Oke mas bro, kita lanjut part 2, yang pertama adalah saham dari Lajung. Laju, 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 ini laju ini adalah transportasinya milik midi ya, midi nya terbang, laju nya turun, midi nya ini saya udah kena TP disini nih teman-teman. Waktu itu saya masih, ini di menu STS ya, saya jual di merah disini, wah ini merah nih saya jual lah, semua gitu ya, wah ini takutnya turun lagi gitu, ternyata masih, nah, sebiang bis. Oke kita lihat laju ya, kayaknya masuk youtube juga lah, si midi ya, hari apa itu saya lupa. Nah disini si laju ini sepertinya udah di support ya guys ya, dan ini doji teman-teman, udah, ini support, support juga, dan dia seketek drrrr, seketek drrrr, semoga ya guys ya untuk si laju. Oke laju, yes, nah disini ada siapa guys? Ada AZ ya, di 195, oh di atas guys, AQB nya AZ nya. Kayak tadi lihat dari awal bulan, ada XA di 290, wah di atas semua guys, santai aja nih, konstruksi laju. Kalau masalah fundamental, ini oke lah ya, ini salah satu perusahaan transportasi yang udah fix gitu kerjaannya, yang ngantar-ngantar barangnya milik Alfa Midi. Misalnya udah gak perlu nyari konsumen lagi, asal Alfa Midi nya masih jalan, nah ini laju jalan juga gitu, ikut-ikut. Oke kita lihat untuk laju, ini memang PBV nya udah 3 kali ya. Cuman kalau kita lihat midi juga segitu, midi 5 kali malah. Jadi ya mungkin wajarnya segitu, seperti ini guys. Oke bagi teman-teman yang ikut laju, bisa ambil di 1991-192, harusnya sih besok nge-hit 200 juga lagi. Besok bisa guys kesini guys ya, ya rong atus lah targetnya, rong atus guys target dari laju. Oke kita lanjut, yang nomor 2, MPPA teman-teman. Nah MPPA ini diskon lagi ya, karena saya udah ngasih tau bahwa MPPA ini mau rack issue di harga 80. Nah MPPA di 80 dengan come date-nya tanggal 23 Juni. Memang masih lama, cuman ini kita bisa tag token. Nah kalau misalnya MPPA ini di bawah 80, nah kita bisa masuk. Seperti itu guys ya, itu cara tradingnya. Sampai nanti tanggal 23 Juni tadi, saat come date rack issue. Oke MPPA kita lihat. Harusnya dijaga harga MPPA sampai nanti rack issue-nya itu terjadi. Seperti itu guys. Nah disini ada YP dan MG. Ini YP dan MG pun AVG-nya 8387. Ya atas semua top buyer teman-teman. Nah hari ini yang ngambil adalah BS, yaitu di 76,7. Ini 77 juga. Oke menarik untuk MPPA teman-teman. AK aja gitu. Nanti kalau misalnya di 82, 83, nah bisa tagging profit seperti itu guys. Nah kalau feeling saya sih ini MPPA ini akan dijaga di sini teman-teman. Ini kan di sini area demand-nya. Ini juga support demand di sini. Dan di sini juga support ya. Ini sama guys. Di sini posisinya kan. Nah ini tek 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 tek. Nah ini targetnya ya ke garis warna putih. Yaitu di 82 teman-teman. Gitu guys ya. Itu juga masih kisaran juga sekitaran 80. Gitu guys. Bagi teman-teman ikut MPPA bisa ambil di 77,78. TP-nya di 80 sampai 82. Harusnya sih bisa nge-hit 82 lagi. Oke terus BPTR teman-teman. Ini kita bahas lagi karena tadi udah. Open bawah ya. Open bawah dan bisa cuan kalau yang trading tadi. Nah kita lihat BPTR ini ya. Profitnya naik. BBV sekarang 2,8. Untuk ekuitasnya juga naik 2 kali lipat. Dan dia mau rups. Nah. Menarik. Tapi rupsnya masih agak lama teman-teman ya. Di tanggal 19 Juni. Nah ini bisa istilahnya kita itu main lah disini guys. Lihat siapa nih yang. Oh guys ada YP. Ngambil di 113 guys. YP guys. YP ini guys yang ngumpulin barang sih YP ya. YP yang main. Di AVG-nya 115 kok. Tuh. Disini ada DH 131. YP juga 128. Ini yang ini berarti YP AVG-nya di 113 teman-teman. Nama DH ini di 130. Jauh ya di 130. Nah YP ini guys. Ini XL dan XC juga di 116 atau 115 juga. Aman nih untuk si BPTR. Yang belum punya aman guys. Kayaknya sih BPTR ini kan open bawah terus naik ya. Open bawah terus naik ya. Kalau besok harusnya sih udah gak open bawah ya. Karena memang ini udah di support guys. Support BPTR. Harusnya sih besok. Kalau naik ya naik gitu. Targetnya berarti ke 116 teman-teman. Untuk si BPTR. Nice. Di kuningnya. Jadi bagi teman-teman ikut BPTR. Bisa ambil di 110, 111. TP di 115, 116. Nah itu target dari BPTR. Nice. Kita lanjut yang terakhir yaitu Petis. Nah Petis ini juga agak kurang liquid. Tapi menarik. Sekali naik bisa tinggi. Nah ini Stariscope. Jadi publiknya itu di bawah 20% teman-teman. Ya ini udah lama banget teman-teman ya. Iponya tahun 2011 loh. Itu. Windows Steelers Integrative Marine Engineering Service. Berarti perusahaan. Soalnya reparasi kapal. Nah kita lihat disini untuk Petis guys. Nah profitnya naik mayan. Walaupun operasionalnya minus ya. Cuman dia profitnya sekarang itu ATH loh. Lihat loh. 19 miliar. Equitas naik. Kita lihat rowenya 6%. Belum pernah Petis dapet rowenya segede itu. Terus ini lagi bagus guys. Fundamentalnya sih seharusnya guys. Pairnya juga 11 kali. Dan belum pernah dalam sejarah 11 kali pair. Iya gak? Jadi kondisi Petis saat ini lagi di kondisi primanya terbaik lah. Sepanjang sedarahnya Petis gitu ya. Jadi enak nih. Kalau perusahaan yang lagi bagus-bagusnya itu kita trading tuh enak. Kalau di bawah minus pun kita mau AVG juga. Mau AVG juga. Ya aja gitu. Enak aja gitu. Nah kalau kita lihat top buyer SQ. Di AVG nya 400 guys. 404. Nah ini kita bisa jadi target guys. Lihat ya. AVG nya top buyer SQ 404. Kita lihat Petis. Nice. Ini guys. Enak ya gelombangnya si Petis ini guys. Nah ini kayaknya si saat besok naik nih. Ini menutup gap nih. Semoga guys ya. Tuh gap. Lihat. Ada gap di sini. Semoga kayak nutup guys. 550. Tinggi banget nih. Ini juga tadi naik tinggi kok guys. Nah bagi teman-teman ikut Petis nih. Bisa ambil di 392. 394. Nah TP nya maybe di atas 404 ya. 404 atau lebih. Target dari Petis. Dan kalau main Petis jangan banyak-banyak ya. Ini 10 lot gitu. 5 lot. 10 lot. 15 lot gitu aja. Karena ini agak kurang liquid teman-teman. Oke mungkin jangan sampai sejarah kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. 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 Terima kasih.